Ini sifat-sifat yang Allah sebutkan disana tentang malam tersebut Dan yang paling utamanya adalah Khairu min al-fishah Malam yang lebih baik daripada seribu bulan Tetap para ulama diantaranya imam kota dan yang lainnya Seribu bulan beramal ibadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aishhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qala Allah ta'ala fil quranil kareem A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim Ya ayyuhal ladhina amanu Attaqu Allah haqqa tukatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaquu rabbakumul ladhi khalakakum min nasi wahida Wakhlaq minhaa zawjaha Wabatha minhuma rijalaan kafiraan wa nisaa Wattaku Allah ha'l-ladhi tasa'alunabihi wal-arham Inna Allah haqan alaykum raqiba Ya ayyuhal ladhina amanu Attaqu Allah wa quulu qawlaan sadeida Yuslih lakum a'amalakum Wa yaghfir lakum zunubakum Wa man yut'i illaha wa rasulahu Faqad faaza foza'an azim Fainna astakal hadithi kitabullah Wa khayaral hadhi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Wa shara'al umuri muhdathatuhah Fa'inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma bat Hadirin dan hadirat bapak ibu jamaah sekalian rahimahkumullah Alhamdulillah segala puji dan syukur Marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang hingga pada kesempatan tahun ini Kita masih diberikan umur panjang Hingga kita bisa kembali menjumpai bulan Ramadhan Dan kita berharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima semua amal ibadah kita Khususnya di bulan ini Dan umumnya di bulan-bulan sebelumnya InsyaAllah amin Ya Rabbul Han Kemudian salawat serta salam Semoga selalu tercurahkan Kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Juga beserta parah sahabatnya Keluarganya dan segenap kaum muslimi Yang selalu istiqamah Berpegang tubuh dengan Islam Sampai hari kiamat Hadirin dan hadirat Bapak ibu jamaah sekalian rahimahkumullah Di salah satu umroh kami Ulun dan Ustaz Ahmad dan yang lain Ulun ingat sekali Bahkan ini berkali-kali beliau sampaikan Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizullah Kajian-kajian di bis tentunya Belum mengingatkan Perkara bahwasannya Orang yang umroh itu banyak Orang yang sholat lima waktu on time Tentunya banyak Orang pergi ke sana buat itu Tapi kata beliau yang berprestasi Tidak banyak Ya Istilahnya mungkin ada orang-orang yang Berusaha setiap malam Untuk sholat malam Kita berbicara di luar Ramadan Ada yang setiap hari orang-orang Kemudian yang bersedekah Bukan masih orang minta-minta yang disana itu Kayak di Mekah misalnya Itu banyak toko-toko kebab Atau warung-warung kebab Itu membuka donasi Artinya mereka mempersilahkan Anda kalau pengen donasi Monggo Satu kebab itu Dua real Kita kasih seratus dapat berapa Kita kasih dua ratus berapa Nanti setiap habis subuh Ngantrinya Di rata-rata Artinya Ada orang yang seperti ini Mungkin setiap hari dia Berinfang Seratus Dua ratus real Untuk memberi orang makan Dengan keutamaan Memberi orang makan Atau kemudian Apalagi Keutamaan Memberi orang makan Dan kala itu Misalnya Ramadan Untuk mereka sahur Oh luar biasa Yang umroh Kata beliau Banyak Yang sholat Ya banyak Yang berprestasi Enggak banyak Yang dengan sedekahnya Prestasinya Yang kemudian Dengan sholat malamnya Dengan sholat Shof awalnya Beliau sebutkan Di setiap umroh Ulun pergi bersama beliau Beliau sampaikan Nasihat ini Agar orang pergi Umroh itu Betul-betul Bermakna Pulang betul-betul Yang tergembleng Di sana Entah 9 hari 12 hari Sebagian orang Ada yang 18 hari Misalnya Menjadi insan Yang lebih baik Karena digembleng Di sana Ibadah terus Mungkin juga Misalnya Dengan baca Al-Quran Selama 12 hari Umroh Khata Misal Itulah Kata beliau Orang-orang Yang berprestasi Yang lain Enggak Mungkin yang lain Sehari Tawf sunnah Cuman sekali Dia sehari Tiga Habis Subuh Dia Tawf sunnah Habis Asar Dia Tawf sunnah Habis Tarawih Misalnya Kalau Ramadan Dia Tawf sunnah Misalnya Kita berbicara Di luar Pandemi Nah inilah Juga yang lu Sampaikan Tapi kasusnya Adalah perkara Ramadan Yang puasa Anak kecil Juga puasa Yang sholat Plus juga Tarawih Plus anak-anak Juga tidak Kita lihat Mereka Tarawih Tapi yang Berprestasi Nah ini Yang perlu Kita bicarakan Kita harus Menjadi orang Yang prestasinya Lebih Dibandingkan Yang lain Apalagi Yang misalnya Puasanya Hanya untuk Menahan lapar Dan dahaga Ya Kalau puasanya Hanya menahan lapar Dan haus Maka anak teka Pun bisa Karena puasa Umum sekali Makna menahannya itu Luar biasa Luas Yang menahan Pandangan Dari yang haram Pendengaran Dari yang haram Lisan Dari yang haram Dan terkadang Semua itu juga Terwakilkan Di jari jemari Jaman sekarang ini Gibah kita Dengan teman kita Secara privat Atau bahkan Mungkin di grup Melihat sesuatu Yang tidak seharusnya Kita lihat Berat sekali Zaman kita Khususnya Ramadan tahun ini Ramadan tahun ini Luar biasa Berat Karena Begitu Buminya Aplikasi Taktik Ya Anda Kalau misalnya Berteman Dengan seseorang Dan teman Anda Sering nonton Yang begituan Algoritmanya Algoritma Itu di bagian Searching Anda Akan tampil terus Kalau yang Anda Ikuti Akun-akun dakwah Ustadz-ustadz yang Menyampaikan dakwah Sedikit Maka Algoritmanya Kalah Pola Dan patternnya Kalah Begitu Anda Begitu Anda Klik Search Taktik Semua Subhanallah Berat Artinya Semua itu Terwakilkan Sekarang Di jari jemari Dan gadget Kita Maka tahan Betul-betul Sebagian Ikhwah Teman-teman Ulum khususnya Di grup Dia berbicara Afonnya Nanti Begitu masuk Algoritmanya Off Off dia Keluar dari Semua Medsosnya Tidak dihapus Cuma dia Keluar saja Dari semua Aku Karena Dia tahu Diri dia Bahwasanya Ini bakal Gangguin Ramadhan saya Karena Haus Lebih Daripada Hari-hari Biasa Tujuannya Nanti Setelah Ramadan Akan Jadi Lebih Baik Nah Jalaskan Alhamdulillah Berkaitan Ramadhan Kita Harus Menjadi Orang Yang Berprestasi Karena Yang Berpuasa Banyak Semua orang Juga Berpuasa Yang Salat Tarawih Banyak Semua kita Juga Salat Tarawih Tapi Yang Berprestasi Mungkin Tidak Banyak Maka Kita harus Menjadi Yang Berprestasi Nah Berkaitan Dengan Hal Tersebut Kita Sudah Masuk Di Separuh Yang Kedua Maka Mungkin Yang Paling Tepat Untuk 5 10 Menit Kedepan Adalah Satu Amal Yang Harus Kita Buru Nanti Ketika Masuk 10 Hari Terakhir Di Bulan Ramadha Apa itu Malam Laylatul Qadar Ya Jangan Anda 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 Harus Persiapkan Diri Betul Betul Ulun Kadang Menyampaikan Kalau Perlu Doping Silahkan Yang Halal Misalnya Apa Gitu Ya Kopi Misalnya Atau Minuman Berenergi Apa Gitu Supaya Anda Kuat Karena Datangnya Ya Cuman Satu Tahun Sekali Dan Yang Harus Anda Lawan Ya 10 Hari Itu Aja Karena Ada Malam Yang Luar Biasa Disitu Yang Menjadi Keutamaan Kita Umat Nabi Muhammad Tidak Ada Di Umat Lain Malam Laylatul Qadar Qadar Disini Bisa Bermakna Kemuliaan Qadar Disini Bisa Bermakna Sempit Ya Qadar Itu Bisa Bermakna Sepit Karena Langit Dimalam Itu Sesak Dengan Malaikat Allah Subhanahu Semuanya Turun Plus Malaikat Jibril Cukup Untuk Sebuah Keutamaan Selain Pastinya Malam Diturunkannya Al-Quran Ke Bayitul Izzah Dari Law Ma'fud Ke Bayitul Izzah Di Langit Karena Turunnya Kepada Nabi Muhammad Itu Berangsur Angsur Dalam 23 Tahun Cukup Sebagai Sebuah Kemuliaan Malaikat Jibril Juga Turun Subhanahu Belum Lagi Kemudian Kalau Pian Baca Surah I'ani Al-Qadar Itu Ini Sifat-sifat Yang Allah Sebutkan Disana Tentang Malam Tersebut Dan Yang Paling Utamanya Adalah Malam Yang Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Ketepar Ulama Di Antaranya Imam Kota Dan Yang Seribu Bulan Beramal Ibadah Salat Dan Yang Lainnya Kata Beli Kalau Sebagian Misalnya Di Dua Pekan Yang Lalu Salat Jum'at Di Masjid Imam Syahri Ustaz Ahmad Bahas Walaupun Bukan Bahasan Fokus Beliau Umum Tapi Minim Beliau Karena Seribu Bulan Itu Lapan Puluh Tiga Tahun Empat Bulan Umur Kita Mungkin Tidak Mencapai Itu Karena Standar Umur Kita Umat Nabi Muhammad 60 Sampai 70 Sedikit Yang Melewati Angka Itu Umur Kita Mungkin Tidak Sampai Lapan Bulan Kata Beliau Hafiz Al-Tala Ketika Sampai Pun Gak Semuanya Juga Kan Kita Pake Buat Beribadah Tidurnya Berapa Kerjanya Berapa Futsanya Berapa Bulu Tangkisnya Berapa Mukunjunnya Berapa Tidak Semua Juga Kita Gunakan Untuk Ibadah Beliau Pernah Lihat Hitung Hitungan Ustaz Al-Fatil Abdullah Zain Kalau Orang Itu Umur 60 Kata Beliau Kira-kira Ibadahnya Itu Kalau Memang Bucu-Bucu Ibadah Cuman 20 Tahunan Di Antaranya Saja Karena Sisanya Untuk Yang Lain Apalagi Medsos Waduh Setengah Jam Baca Quran Itu Dapat Satu Jus Cepet Tapi Kalau Buka Medsos Tidak Tidak Terasa Sudah Satu Jam Padahal Bisa Dapat Dua Jus Tadi Ini Juga Di Antara Prestasi Yang Juga Harus Kita Kejar Jadi Ulung Kebungkan Saja Mengejar Malam Laylatul Qajarnya Dengan Amal Amal Yang Biasa Kita Lakukan Tapi Lebih Dahsyat Dibanding Hari Biasa Untuk Orang Orang Yang Biasa Beramal Salih Alhamdulillah Khusususnya Salat Malam 10 Hari Terakhir Biasa Bagi dia Lawang Hari Hari Biasa Dia Menghidupkannya Tapi Untuk Yang Tidak Biasa Bukan Berarti Berat Ini Momen Kita Latihan Sekarang Harus Dilawan Kata Nabi Muhammad Carilah Malam Laylatul Qajar Itu Di 10 Hari Terakhir Dibulang Dan Di hadif Yang Lain Beliau Kerucutkan Dengan Di malam Malam Ganjil Ini Keutamaan Umat Umat Lain Itu Seperti Umat Nabi Nuh Nuh Dan Umat Itu Umurnya Panjang Panjang Nabi Nuh 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 Hampir Seibu Itu Keutamaan Untuk Umat Yang Nuh Umat Kita Ya Kata Nabi Muhammad 60 Hampir 70 Tahun Cuman Mereka Punya Satu Malam Dimana Seseorang Ketika Beribadah Dimana Setara Dengan 83 Tahun 4 Bulan Oh Mungkai Itu Tapi Sekadu Sering Bihimad Karena Aku 10 Malam Terakhir Aku Mencobai Kadakawa Anda Kalau tidak Biasa Menjalankan Ketaraan Malam Itu Akan Sangat Berat Nggak Bisa Karena Pokoknya Bihimad 10 Hari Terakhir Biar Setahunan Nih Jadi Apakah Aku Tidak Tidak Anda Akan Bisa Karena Anda Terbiasa Menjalankan Ketaatan Baca Quran Zikir Doanya Solat Anda Baksa Tidak Bisa Yang Terbiasalah Bagi dia Insyaallah Ringan Yang Tidak Ini Ujian Untuk Semua Kita Yuk Kita Belajar Wallahu A'lam Bissam Jadi Mungkin Itu Cukup Untuk Semua Kita Sebagai Sebuah Keutamaan Ia Adalah Satu Malam Yang Lebih Baik Daripada Seribu Belah Laylatul Qadri Khayru Min Al-Fishah Dan Keutamaan Keutamaan Yang Di Malam Itu Ditunjukkan Semuanya Ada Di Surah Al-Qadr Malam Diturunkannya Al-Quran Malam Itu Malaikat Juga Turun Plus Jibril Nya Juga Apalagi Di Ujung Ayatnya Salam Nih Hiyah Tama Kesejak Keselamatan Kesejahteraan Dimana Itu Sampai Besok Kata Bagaimana Tafsir Di antara Maknanya Keburukan Sangat Susah Dilakukan Di malam Malam Itu Kalau Secara Umum Bahwasanya Ramadan Itu adalah Syaitan Dibelunggu Syaitan Dibelunggu Dan Tafsirannya Adalah Master Master Yang Dibelunggu Kemudian Yang Krucunya Pionnya Tetap Kerja Tetap Kita Dapati Kemal Di malam Itu Yang Krucunya Pun Susah Kerja Susah Keburukan Untuk Berlalu Di malam Itu Itulah Diantara Makna Salam Keselamatan Hingga Terbit Fajar Makna Terbaliknya Makna Makna Lurusnya Adalah Bahwasanya Beribadah Sangat Nyaman Dan Mudah Di malam Itu Berikan Kemudahan Untuk Beribadah Dan Keburukan Akan Sangat Susah Eh Tak Misalnya Di malam Ganjil 10 hari Terakhir Seseorang Tetap Dengan Maksyatnya Anda Bisa Ukur Kadar Iman Anda Sendiri Yang Pion Susah Kerja Anda Tetap Maksyat Kalau Begitu Anda Diganggu Sama Siapa Karena Secara Umum Master Di Belenggu Pion Kerja Sekarang Di malam Istimewa Tetap Maksa Anda Diganggu Siapa Anaknya Pion Bum Sadam Maka Pemirsa Dan Juga Guru Di lima Hari Kedepan Masuk Kita Ke Malam Ada Di sini Ada Itikah Di Miss Kayaknya Nggak Ada Itikah Tapi Ada Saat Malam Apalagi Pion Ada Itikah Itu Ujian Luar Biasa Oke Pemirsa Dan Hadirin Mudah-mudahan Kita Bisa Maksimalkannya Di 10 Hari Terakhir Nanti Kalau Perlu Doping Silahkan Supaya Pion Bisa Lebih Fresh Di Malam Itu Yang Genjot Pokoknya Ibadah Harus Menjadi Orang Yang Berprestasi Di Malam Itu Karena Harusnya Amal Salih Dimudahkan Allah Subhanahu Wattah Di Malam Itu Ini Bisa Sampaikan Dan Bermanfaat Salah Dan Mudah Mekajian Kita Diberkahi Allah Subhanahu Wattah Amin Ya Rupi Subhanahu Wattah Asyadu Anna Ilah Ilah Anta Astaghfir Wattu Bleh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi